Selamat datang kembali di Naga Timur Youtube, channel meditasi dan spiritual. Kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan mengajar dan mengalami. Mengalami spiritual, pencerahan, makrifat, kesadaran murni, realisasi diri, atau apapun namanya, tidak sama dengan seni mengajarkannya. Itu dua hal yang berbeda, artinya ada orang yang mengalami saja, tetapi tidak punya bakat mewedar, atau menurunkan pengalamannya. Tidak bisa mengajar, tidak punya metode yang cocok. Maka inilah yang menjadikan dalam Islam, ada istilah Nabi dan Rasul. Ada yang Nabi saja, yaitu orang yang tercerahkan, namun tidak diberi tanggung jawab dan keahlian mengajar. Sehingga pun tidak punya kitab suci. Contoh yang sangat fenomenal adalah Nabi Hisdir, ilmunya benar-benar gak bisa untuk orang lain. Dan jika diwedarkan, potensinya akan membingungkan umat. Ini ibaratnya seperti kapal kecil perahu sampan, yang hanya bisa muat untuk satu orang, yaitu dirinya sendiri. Tidak cukup untuk dinaiki orang lain. Jadi tidak semua orang tercerahkan bisa mengajari. Saya pernah eksperimen dengan beberapa orang, yang saya anggap sudah tercerahkan, Untuk mengajar di kelas saya. Dan hasilnya orang-orang pada bingung dengan penjelasannya. Padahal yang disampaikannya itu tepat, saya pun sangat faham ketika dijelaskan sama dia. Cuma, itu membingungkan bagi orang umum, sehingga bukannya terjadi kemajuan spiritual, justru pada bingung. Ciri-ciri umum orang yang mengalami pencerahan, dan tidak bisa mengajar. Satu, dulunya dia tercerahkan gara-gara alami, tanpa lewat metode. Ini seperti orang kaya hasil dapat uang di jalan, atau dapat lotere, atau dapat warisan. Sehingga dia tidak bisa menjelaskan cara kaya, tipsnya metodenya, dan lain-lain. Jika ditanya gimana caranya kaya bro, jawabannya, aku jalan-jalan terus nemu uang di jalan, dah gitu aja. Dua, tidak memiliki konsep dan teori. Biasanya tidak ahli dalam teori dan merumuskan konsep. Karena pencerahannya alami non-konsep, kadang jungkir balik dengan teori, sehingga tidak memiliki metodologi yang runtut untuk membimbing orang lain. Tiga dot apa yang dikatakan hanya bisa dipahami dirinya sendiri, atau mampu dipahami sedikit orang khusus saja. Empat, biasanya menolak teori, konsep, rumus, teknik, dan metode. Baginya metode adalah sampah, dan kalimat ini adalah benar adanya. Yang sebenarnya memang seperti itu. Lima, percaya bahwa kesadaran itu tidak bisa diajarkan dengan cara apapun. Sedangkan ada pula nabi dan rasul, yaitu seseorang yang tercerahkan dan memiliki bakat untuk men-share ilmunya. Ini seperti kapal pesiar, kapal besar yang bisa muat untuk jutaan orang. Biasanya memiliki kitab suci atau membuat rumusan dan metode-metode. Contohnya Buddha, Krishna, Muhammad, Oso, Jalaluddin Rumi, Abu Yazid Al-Bustomi, Ibnu Arabi, Muhammad Al-Burhan Puri, Yesus, Guru Nanak, Patanjali, Satguru, dan lain-lain. Jadi, pencerahan dan pengajaran adalah dua hal yang terpisah. Maka, jika kita sudah tercerahkan dan ingin tahu posisi kita, sebagai orang yang tercerahkan saja, atau orang yang mewedar, men-share ilmu, kita bisa tahu lewat diri kita sendiri. Jika kita adalah orang yang tercerahkan, dan tidak disuruh untuk publikasi atau istilahnya wali yang merahasiakan jati dirinya. Maka tindakan yang paling baik dan cocok adalah diam. Jangan maksa dan motot untuk berbicara soal kesadaran, dan spiritual dalam bentuk apapun, semakin anda rahasia semakin bagus. Dan jika anda termasuk yang sare ilmu, maka mewedar ilmu adalah tindakan yang tepat. Sehingga yang bicara jadi bicara, yang diam jadi diam, yang diam tidak menyuruh yang bicara untuk diam, dan yang bicara tidak menyuruh yang diam untuk bicara. Demikianlah perbedaan pencerahan dan pengajaran. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu Sagung Dumadi